Hai selamat datang di platform Discord Standout Community. Saya berharap dari beragam platform yang kita coba ini merupakan platform yang paling enak untuk kita bisa saling berdiskusi. Jadi saya dan tim akan mencoba melakukan moderasi beragam topik kita akan gunakan platform Discord ini. Nah untuk rekan-rekan standout yang baru di dalam platform Discord ini saya saat ini di video ini mau memberikan tips ya untuk kita semua bisa satu ya aman dan nyaman dalam berkomunitas ya di standout. Karena platform Discord ini bukan punya standout ya platform Discord ini diakses oleh banyak komunitas ya dari trader, gamers dan lain sebagainya. Tentunya kita harus punya satu yang namanya privasi. Yang kedua agar platform standout ini tidak mendistrupsi kegiatan kalian sehari-hari dengan notifikasinya dan lain sebagainya ya. Jadi saya akan memberikan tutorial dan buat kalian yang baru pernah di platform Discord ini semoga bisa mengikuti dan bisa melakukan best practices untuk kita biar tetap bisa berkomunitas sambil melakukan aktivitas yang lain dengan nyaman. Oke mari kita ke platform standout. Jadi di platform Discord ini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pertama untuk privasi ya. Jadi disini ya kita bisa masuk ke user setting ya. Kemudian disini kita masuk ke privacy and safety ya. Pertama keep me safe. Yang kedua adalah allow direct messages from server member ya. Jadi agar karena gini yang masuk ke komunitas standout karena ini komunitas publik ya bisa siapa saja ya. Bisa sahabat bisa juga scammer dan lain sebagainya ya. Untuk kita punya rasa aman pastikan Anda hanya add friend atau membuat hubungan gitu ya dengan orang yang Anda kenal. Ya karena balik lagi ini adalah platform terbuka untuk semua sama seperti Facebook ya. Jadi jika Anda tidak mau mendapatkan berita-berita atau pesan-pesan yang tidak Anda inginkan ini dimatikan saja ya. Jadi gunakan ya. Jadi ini gunakan atau dimatikan saja ya. Seperti ini ya. Keep me safe. Allow direct messages from server member. Matikan. Ya. Oke di kiri atas disini ya. Ini adalah server standout digital community ya. Pada saat video ini dibuat ada tulisan SDC nya ya. Tapi disini kita bisa klik sini pilih notification setting. Nah disini jangan pakai all messages ya. Gunakan only add mention ya. Jadi kita cuma dapat notifikasi saat kita diajak dialog. Jadi saat namanya di mention. Ya pastikan ini pilih only add mention. That's it ya. Hanya dua setting yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama adalah biar orang tidak message kita sembarangan. Yang kedua servernya di set. Meskipun notifikasi hanya jika kita di mention. Nah buat kita pengguna ya handphone ya. Atau yang mengakses melalui handphone. Ya saya akan memberikan tipsnya juga ya. Oke saat ini kita sudah terhubung di discord apps ya. Saya menggunakan android ya. Yang pertama kita perlu lakukan. Kita klik di kiri atas ya. Ada beragam menu. Jadi disini burger menunya ya. Yang strip 3 ini. Ya kita klik. Nah kemudian kita pilih profile kita. Di kanan bawah ada foto profile. Saya klik. Seperti ini. Kemudian kita pilih. Disini adalah privacy and safety. Kemudian disini keep me safe. Yang atas ini kita perlu nyalakan. Nah bawahnya. Allow direct messages from server member kita matikan. Jadi itu yang pertama ya. Ini untuk extra protection. Jadi siapa yang bisa tambah kalian sebagai friend gitu ya. Bisa everyone. Jadi kalian harus connect dulu nih. Biar bisa message. Misalnya seperti gitu ya. Jadi everyone bisa add message kita. Nah yang kedua. Di level server. Biar notifikasinya tidak terus menerus. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi kita balik lagi disini. Kita back. Pada saat video ini dibuat. Kita pakai SDC. Standout Digital Community. Kita pilih disini. Ya pilih notification. Pastikan ini. Adalah yang nyala. And only at mentions. Ya jadi biar pada saat kita di mention. Baru notifikasinya keluar. Itu adalah dua setting. Yang bisa membuat kita tetap produktif. Ya walaupun nanti chattingnya banyak. Dan lain sebagainya. Tidak mengganggu kita beraktifitas. So that's it ya. Itu adalah dua hal yang bisa kita lakukan. Ya untuk menjaga privasi kita. Dan produktifitas kita tetap maksimal. Walaupun kita berkomunitas di komunitas standout. Platform Discord. Saya Victor. Ya semoga Anda menikmati. Ya dan kita bisa bertumbuh bersama. Ya berbagi wawasan tentang digital marketing melalui platform ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.